Rendra tidak pernah berhenti kritis. Bagi Rendra, reformasi adalah zaman kesempatan. Sudah sangat lama Rendra menunggu ketika warga negara akhirnya punya kesempatan untuk terbentuk setelah sekian ramah di Indonesia hanya masa. Indonesia terituna daulat. Kehilangan tiga daulat sekaligus. Daulat rakyat, daulat hukum, dan daulat kemanusiaan. Dan bagi Rendra, semuanya harus dibangkitkan, dimulai dengan dibangkitkannya daulat rakyat. Melihat ke kaki langit adalah belajar dari orang-orang biasa. Orang yang barangkali namanya tidak ada di surat kabar dan majalah. Orang-orang kecil, orang-orang biasa yang telah memenangkan daya hidupnya di atas daya mati mereka. Rendra mengajarkan bahwa orang-orang biasa yang semacam itu yang sebetulnya telah bersama-sama memanggul Indonesia hingga sampai dan tiba di hari itu. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam Keep Talking, Kang F Bicara. Kali ini saya ingin bicara tentang WS Rendra. Nama lengkapnya sering disebut sebagai Willy Broardus Surendra Brotona Rendra. Atau ada juga yang menyebutnya Wahyu Sulaiman Rendra. Terutama setelah Rendra masuk Islam. Rendra adalah tokoh besar. Ia adalah penyair, dramawan, aktor, salah satu peletak teater modern Indonesia. Dan di atas segalanya, dia adalah pembaca puisi atau deklamator yang sangat hebat. Sepanjang ingatan saya, sepanjang pengetahuan saya, belum pernah ada pembaca puisi sehebat Rendra di atas panggung. Barangkali banyak anak muda yang tidak mengenal WS Rendra. Tetapi bagi orang yang seusia saya, Rendra adalah legenda hidup Indonesia modern. Saudara-saudara, ada baiknya jika saya mulai dengan memperkenalkan Rendra serba sedikit. Ia mulai berkarya pada usia 16 tahun, yaitu pada tahun 1951. Rendra sendiri lahir 7 November tahun 1935 di Surakarta. Sejak umur 16 itu, atau dalam usia siswa sekolah menengah, ia sudah berkarya puisi maupun drama. Drama-dramanya yang awal antara lain adalah pada tahun 1954, ia membuat dramanya yang pertama, Orang-orang di tikungan jalan. Dan pada tahun 1957, dia membuat drama balada orang-orang tercinta. Jika kita definisikan karya Rendra sebagai karya politik dari sisi kritik sosial, maka sejak usia sangat belia, yaitu sejak tahun 1951 sampai dengan 1957, periode awal ia berkarya, ia sesungguhnya sudah menghasilkan kritik-kritik sosial yang tajam. Terbayang oleh saya bagaimana anak seusia itu, di tengah keterbatasan Indonesia pada saat itu, berbeda dengan zaman sekarang, sudah melahirkan karya-karya bermutu dengan fokus pada kritik-kritik sosial. Tetapi, jika kita definisikan politik itu sebagai ekspresi pernyataan atau desakan, sebagai sikap atas keadaan yang sangat matang, Rendra sendiri mengaku bahwa ia mulai memasukkan politik atau berpolitik di dalam karya-karyanya sejak 1970-an. Terutama ketika ia menghasilkan satu karya dramanya yang monumental, yaitu kisah perjuangan suku naga pada tahun 1975. Sebetulnya, menurut Rendra sendiri, pada tahun 1971, ia sudah menghasilkan naskah drama yang lain yang berjudul Dunia Azwar. Tetapi, kata Rendra sendiri, belum politik benar. Rendra memang berkarya berbasis sikapnya atau kredonya yang sangat tegas. Ia tulis dalam sajak sebatang lisong, apakah artinya kesenian bila terpisah dari derita lingkungan? Apa artinya berfikir bila terpisah dari masalah kehidupan? Itulah sesungguhnya basis karya-karya Rendra dan ia pelihara hingga wafatnya pada tanggal 6 Agustus tahun 2009 atau dalam usia 73 tahun 9 bulan persis. Saudara-saudara, saya ingin mengenang Rendra dari satu sisinya. Sebagai orang yang melakukan perlawanan dengan gigih sepanjang hayatnya. Terutama setelah ia memulai berkarya dalam usianya yang belia 16 tahun hingga wafat dalam usia yang sepuh. Rendra tidak pernah berhenti melawan. Rendra tidak pernah berhenti kritis. Saya merasa beruntung karena selama 9 sampai 10 tahun terakhir hidup Rendra, saya dekat dengan almarhum. Kami sangat sering berdiskusi dengan intens. Ada masanya di awal reformasi dalam satu minggu kami bertemu 3 atau 4 kali dalam pertemuan panjang dan intens dari sejak malam hari hingga ayam berkokok. Dan kemudian kami tak sanggup melanjutkan diskusi karena harus tidur beristirahat. Itu masa-masa yang saya kenang dengan indah. Izinkan saya sekarang menggambarkan Rendra sebagai orang yang melawan dengan beberapa karakternya. Dan tentu saja ini saya ceritakan sekarang karena saya ingin Rendra tidak hilang di telan zaman. Terlalu besar sosok itu untuk hilang dari ingatan kita. Dan karena itu mari kita mengingat Rendra di hari-hari ketika kita dituntut untuk banyak melawan saat ini. Ada beberapa hal yang bisa kita garis bawahi dari Rendra berkaitan dengan perlawanannya. Saya potong saja supaya pendek saya langsung masuk ke era reformasi. Bagi Rendra reformasi adalah zaman kesempatan. Rendra menunggu sejak sangat lama untuk adanya zaman di mana kebebasan bukan lagi barang mewah yang tak terbeli. Sudah sangat lama Rendra menunggu ketika warga negara akhirnya punya kesempatan untuk terbentuk setelah sekian lama di Indonesia hanya masa yang ada. Rendra menganggap bahwa zaman kesempatan itu datang ketika reformasi datang. Setiap kali saya bertemu Rendra yang saya sua adalah Rendra dengan mata yang berbinar-binar menyala. Rendra yang penuh semangat untuk menjadi bagian dari hiruk-pikuk perubahan di awal reformasi dulu. Rendra tidak pernah diam. Ia sangat aktif di zaman itu. Ia sambangi kampus, ia sambangi komunitas, ia sambangi berbagai pihak yang selama ini tidak tersentuh dan tidak diajak bicara. Pada waktu itulah di awal reformasi saya dan Rendra bersama sejumlah orang seperti Teten Mas Duki, Abi Anggito Abi Manyu, Iwan Fals, Sujiwo Tejo, dan kawan-kawan menggalang satu gerakan yang kami sebut sebagai lingkaran persaudaraan pemberdayaan warga negara. Kami berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain dengan biaya sendiri, biasanya naik kereta, menyewa gerbong, beramai-ramai pergi ke satu tempat, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mengajak orang diskusi. Di Magelang misalnya, kami datang ke satu dusun yang hampir seluruh penduduknya, KTP-nya ditandai khusus dengan tanda ET, Ekstapol. Konon disitulah dulu tempat orang-orang pendukung PKI berhimpun atau berkumpul dan bertempat tinggal. Kami datang, kami muliakan mereka, kami ajak bicara, dan kami bangkitkan kesadaran mereka dan semangat mereka untuk kembali membangun Indonesia bersama-sama. Rendra melakukannya dengan penuh semangat karena Rendra paham bahwa zaman kesempatan harus direbut. Rendra percaya, jika zaman kesempatan itu tidak direbut, maka kita menjadi generasi yang berdosa, yaitu yang membunuh angsa yang sedang mengerami telur emas. Saudara, ada sisi lain dari Rendra yang juga menarik. Rendra selalu melihat ke kaki langit dan tidak terpesona oleh tokoh-tokoh di atas langit. Bagi Rendra, Tuhan menciptakan keindahan yang paling indah di kaki langit. Karena itulah kita sering berpergian hanya untuk mencari sunrise dan sunset. Itulah kaki langit ketika langit dan dataran berjumpa. Dan disitulah sesungguhnya letak keindahan disembunyikan Tuhan. Melihat ke kaki langit adalah belajar dari orang-orang biasa. Orang-orang yang tidak pernah disebut di dalam ceramah dan pidato. Orang yang barangkali namanya tidak ada di surat kabar dan majalah. Orang-orang yang tidak jadi tamu talk show atau pamer cakap di televisi. Tetapi, mereka sesungguhnya mengajarkan perkelahian dengan hidup yang sungguh-sungguh. Orang-orang kecil, orang-orang biasa yang telah memenangkan daya hidupnya di atas daya mati mereka. Orang-orang ini kata Rendra adalah tempat kita belajar. Karena itulah ketika lingkaran persaudaraan pemberdayaan warga negara melakukan kegiatan keliling ke banyak tempat yang disambangi bukanlah tokoh. Yang disambangi adalah orang-orang biasa yang diajak berjumpa dalam himpunan ataupun dalam jumlah yang terbatas dan kami bicara dari hati ke hati. Rendra mengajarkan bahwa orang-orang biasa yang semacam itu yang sebetulnya telah bersama-sama memanggul Indonesia hingga sampai dan tiba di hari itu. Dan merekalah yang sesungguhnya pahlawan yang tersembunyi. Pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa, pahlawan-pahlawan yang tidak pernah dipahlawankan dalam buku sejarah. Mengingat ajaran Rendra tentang memandang kaki langit itu artinya memuliakan dan memberi kesempatan kepada setiap orang untuk menjemput masa depan mereka. Dan bagi Rendra itu adalah bentuk perlawanan yang penting. Jadi, Rendra menganggap pendidikan termasuk pendidikan politik adalah sesuatu yang tidak terhindarkan. Sebuah keharusan. Dan saya sepaham sepenuhnya dengan Rendra. Saudara, hal lain yang juga menarik dari Rendra adalah ia selalu menyebut bahwa Indonesia punya masalah serius dalam bentuk absennya daulat rakyat. Di zaman Orde Baru, Rendra mendefinisikan Indonesia trituna daulat. Kehilangan tiga daulat sekaligus. Daulat rakyat, daulat hukum, dan daulat kemanusiaan. Dan bagi Rendra, semuanya harus dibangkitkan dimulai dengan dibangkitkannya daulat rakyat. Karena itu, Rendra sangat menghormati Presiden Habibie. Ketika Presiden Habibie dengan segera menyelenggarakan pemilihan umum yang pertama yang demokratis di masa reformasi pada 7 Juni tahun 99. Pemilihan umum yang pertama itu bagi Rendra adalah cerminan bahwa Indonesia hendak dibangun kembali dengan benar, yaitu daulat rakyat hendak dibangunkan. Kita ada di masa setelah Rendra wafat dan berulang-ulang sudah melakukan pemilihan umum. Rasanya dosa besar, dosa sejarah jika kita tidak memanfaatkan kesempatan untuk membangkitkan dan menegakkan merawat dan menjaga daulat rakyat itu. Siapa yang menjaganya? Kita sendiri dan bukan orang lain. Jangan biarkan ada siapapun yang memimpin kita, siapapun sekalipun bukan pemimpin yang berbuat seenaknya di hadapan kita. Kita harus melawannya. Karena dengan cara itu kita menjaga apa yang Rendra sebut sebagai daulat rakyat. Terakhir saya ingin bicara tentang satu prinsip dasar dalam perlawanan Rendra yang luar biasa. Rendra menyebutnya sebagai Manjing Ingka Hanan Manung Galing Kaulau Gusti. Manjing Ingka Hanan diterjemahkan secara sederhana sebagai menyatu dengan konteks. Rendra menjelaskan bahwa setiap kita ketika ada di satu tempat ada di satu waktu maka harus menyatu dengan konteks. Ia sering mencontohkan jika kita memegang pagar maka kita menyatu dengan pagar dan kita bisa menceritakan betapa pagar itu punya manfaat untuk kita. Menyatu dengan konteks adalah menyatu dengan lingkungan di sekitar kita dan Rendra melakukannya dengan cara yang luar biasa. Manjing Ingka Hanan adalah membangun pengetahuan membangun empati membangun aktifasi dan dengan cara itu maka setiap orang akan terlibat secara jenuin setiap orang akan terlibat dari hatinya setiap orang menjadi bagian dari pergerakan dan perubahan Manunggaling Kaulagusti artinya bahwa secara transcendental kita pun harus berserah diri pada yang maha kuasa segala sesuatu segala sesuatu yang kita jalani tidak lain dan tidak lebih adalah amanat untuk menjaga bumi menjadi kalifah di atas bumi kepercayaan Rendra itu menyatu di dalam banyak sekali gerak fikirnya gerak lakunya gerak langkahnya ia wujudkan secara nyata secara konkret Rendra selalu ingin dekat dengan rakyat ketika ingin membela rakyat Rendra tidak menjauh dari masalah dan ia mendekat ada di tengah masalah karena ia ingin menjadi bagian dari pencarian solusi dari masalah itu karena itulah Rendra menjadi orang yang selalu gelisah sebagai orang yang dekat dalam 9-10 tahun terakhir masa hidupnya saya menjadi saksi hidup kegelisahan demi kegelisahan Rendra itu tetapi bukan kegelisahan kosong kegelisahan yang produktif kegelisahan yang konstruktif dengan gelisahnya ia sedang memproses yang ia sebut sebagai kontemplasi kata Rendra dengan manjing ingkahanan manunggaling kaulagusti maka kita harus menghindarkan diri dari satu sikap yang banyak dilakukan orang hanya melakukan aksi versus reaksi atau aksi dan reaksi ada yang hilang di tengah-tengahnya yaitu kontemplasi setiap orang harus melakukan kontemplasi dan karena itu kemudian membatin dalam dirinya segala yang difikirkan segala yang dikatakan dan segala yang dilakukannya itulah Rendra dan dengan cara itulah Rendra melawan dan karena itu perlawanannya menggetarkan dan ini tergambar dalam banyak sekali puisi-puisi dan karya drama Rendra yang sekarang menjadi artefak sejarah yang penting bagi kesusastraan dan kebudayaan Indonesia saya kutip salah satunya kesadaran adalah matahari kesabaran adalah bumi keberanian menjadi cakrawala dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata saya EF Saifullah Fatah ingin juga mengucapkan selamat berpuasa dan menjalankan ibadah-ibadah ramadhan lainnya bagi bapak ibu saudara yang menjalankannya Wallahul muwafiq lakwami torik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh